Hai Tuan Sir kembali, kali ini aku akan membahas evolusi Pokemon yang tertukar dan terputuskan Jelasnya sih gini ya, ada beberapa Pokemon yang kelihatan seperti dalam garis evolusi yang sama Mereka terlihat begitu dekat, tetapi ternyata mereka tidak pernah berkaitan Ada sesuatu yang memutuskan mereka sehingga tidak menjadi satu kesatuan garis evolusi Biasanya semua dapat dilihat dari bentuk dan inspirasi mereka Ini membuat beberapa orang kemungkinan akan menyangka jika Pokemon tersebut adalah satu keluarga Padahal nyatanya mereka tidak ada ikatan evolusi sama sekali Baiklah penasaran siapasajakah Pokemon-Pokemon tersebut, mari kita masuk ke daftarnya Ayo Butterfree dan Venonat Sekilas, hal paling timbul dari kedua Pokemon ini adalah bagian setiap tubuh mereka Termasuk warna tubuh dan bola matanya Mereka seakan tertukar dan terputuskan oleh jenis serangganya Tetapi dari penampilan, mereka sangat cocok satu sama lain Sayangnya, garis evolusi mereka tidak menyesuaikan kesamaan ini Alhasil, ada beberapa orang yang mengira jika Venonat adalah bentuk kawal dari Butterfree Karena memang sedekat itu desain antara keduanya Coba deh perhatikan keduanya Venonat jadi nengat, Butterfree diberikan ulat Tapi gak masalah juga sih, karena mereka juga satu generasi Cuman ya permasalahannya mereka tuh terlihat mirip banget Kakni dan Maractus Kakni adalah bentuk awal sebelum berevolusi menjadi Cacturn Dan Maractus tidak memiliki garis evolusi Hal yang pernah aku pikirkan antara kedua Pokemon ini adalah tentang evolusi perbedaan gender Kukira Maractus adalah evolusi dari Kakni untuk gender perempuan Dan Cacturn untuk gender jantan Namun kenyataannya, kedua Pokemon ini tidak ada kedekatan sama sekali Mereka juga terputuskan di generasi yang berbeda Namun sejujurnya mereka cukup dekat Terutama inspirasi yang mendasari hidup mereka Sama-sama Cactus dan Pure Tipe Grass Sayang juga sih kalau Maractus gak punya evolusi Bakalan keren banget deh kayaknya kalau dikasih evolusi gitu Dragonair dan Gyarados Dragonair adalah seekor naga yang sangat cantik Dan Gyarados adalah ikan besar yang sangat ganas Karena mau dibilang naga, ya Gyarados juga bukan naga Ada yang menurutku tertukar antara Gyarados dan Dragonair Sejujurnya, Dragonair akan sangat cocok menjadi Pokemon tipe Water and Dragon Dan Gyarados juga akan cocok dengan tipe Water and Dragon Penampilan mereka hampir mirip berdasarkan tubuh panjang dan bentuk naga besar Warna mereka juga mendukung untuk menjadi satu garis evolusi yang sama Tapi kenyataannya, mereka tidak ada kedekatan sama sekali Dragonair hanyalah naga yang bisa hidup di air Dan Gyarados adalah ikan yang penampilannya mirip naga dan juga bisa terbang Ya sekilas memang mereka kayak garis evolusi gak sih cocok aja gitu Kalau misalnya dihubungin jadi garis evolusi Magikarp dan Dragonite Tunggu, pasti kalian kebingungan kenapa aku bilang mereka adalah Pokemon dengan evolusi yang terputuskan Aku mau bilang jika sebenarnya antara Magikarp dan Gyarados Mereka terinspirasi dari Dragon Gate atau gerbang naga dari mitologi Cina Ya seperti yang telah aku bahas sebelumnya Namun ketika berubah, Gyarados tidak memiliki tipe naga Ibaratnya tuh kayak mereka ketukar satu sama lain gitu Dragonite warnanya oranye dan mendekati warna tubuh Magikarp Dan pastinya tipe naga Dragonite sesuai representasi dari inspirasi Magikarp ini Agak bingung ya aku ngejelasinnya Intinya gitu lah Gyarados satu garis Dragonair dan Dragonite satu garis Magikarp Tapi pihak Pokemon lebih tau semua Pokemon yang mereka ciptakan Tapi buat aku sendiri kayaknya bakalan cocok aja sih kalau misalnya Magikarp jadi Dragonite Sejujurnya mereka adalah Pokemon yang terlalu dekat untuk menjadi satu garis evolusi Pokemon Ya sangat mirip jika menyesuaikan yang namanya evolusi Statistik mereka sama-sama 490 Ya bisakah gitu kan mereka ya menjadi seperti Skyter atau Scizor gitu Untuk menjadi garis evolusi yang sama tanpa mengubah statistiknya Karena beneran satu sama lain adalah Pokemon yang kupikir adalah keluarga Ternyata mereka terputuskan dan tidak pernah ada kedekatan tentang evolusi Meskipun memang antara Buffalo dan Bull ada perbedaan Tapi ya setidaknya desain mereka beneran keluarga Warnanya dan tanduk serta bulu tebal di leher ya sempurna untuk menjadi keluarga Zoroa dan Lycanroc Midnight Zoroa cocok-cocok aja kan ya punya evolusi Zoroark Tapi ada sedikit janggal ketika ketemu anjing Ngalola yang garang ini Lycanroc Midnight menyeramkan dan mirip kayak Zoroark dari cara mereka berdiri Warna Zoroa ke Lycanroc Midnight juga hampir berdekatan Mereka terputus atas dasar ya mungkin perbedaan hewan kali ya Jujur cocok banget dan aku ngiranya emang ini evolusi baru untuk Zoroa Ternyata anjing imutlah yang menjadi Pokemon ini Lycanroc Midnight juga hanya punya tipe Rock di dalam hidupnya Ini membuktikan jika dunia Pokemon tidak pernah selalu tentang penampilan Bentuk tidak akan mendasari tipe mereka untuk sepenuhnya Ya tapi kan kelihatan kayak tipe Dark gak sih? Fox jadi anjing ya not bad lah Tapi ya liat aja tuh tikus aja bisa jadi monyet Wiskas dan Dunduzo Wiskas adalah salah satu Pokemon tipe Water and Ground yang cukup kuat Dan Dunduzo adalah Pokemon Water yang juga jangan diragukan lah Keduanya didasarkan pada Catfish atau Lele Menarik banget gak sih kalau misalnya mereka ada satu garis evolusi gitu Jadi Barboch bakalan berevolusi jadi Wiskas dan Wiskas bakalan berevolusi jadi Zodunzo Dunduzo Namun sayangnya mereka bukanlah Pokemon yang saling kenal Dunduzo yang bodoh hanya dibantu oleh Tatsugiri Dan Wiskas adalah Pokemon yang teritorial Suka mengguncang tanah untuk mengusir pengganggu BTW Wiskas ini makanan Pokemon kucing kali ya Kyobon dan Kangaskan Kyobon adalah Pokemon yang selalu menangis atas kepergian ibunya yang sangat ia cintai Dan Kangaskan adalah Pokemon orang tua yang selalu setia menemani dan menjaga anaknya Sebenarnya dari desain kedua Pokemon ini mendekati kesamaan Kaitannya adalah teori tentang Kyobon anak Kangaskan Saat Kyobon lahir ia adalah anak yang ada di dalam kantung Kangaskan Kemudian ketika Kangaskan meninggal Kyobon akan meratapi kepergian orang tuanya Ini memicu diri Kyobon untuk berevolusi menjadi seekor Pokemon yang cinta terhadap anaknya Ia tidak ingin anaknya merasakan apa yang ia rasakan Namun siklus hidup terus berulang Hingga menciptakan cerita yang selalu menyelimuti Kyobon Jadi garis besarnya tuh kayak Kyobon berevolusi atas dasar kesedihan Dan mengembangkan kesetiaan terhadap anaknya Namun nasib hidup selalu berkaitan dengan waktu ya Karena umur meningkat, tajal menjemput Begitulah biasanya dalam kehidupan Evolusinya marowak sih bagus ya Mungkin kayak misalnya nih Si Kyobon evolusi jadi marowak dan marowak evolusi jadi kenggaskan Gitu aja gitu Sampai ulang 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 gitu Tapi mempertimbangkan teori ini akan sedikit masuk akal ya kan Bagi kedua Pokemon ini untuk menjadi satu garis evolusi Tapi ya bagus aja sih sebenarnya Cuman agak bingung ya kan Kenapa kenggaskan langsung punya anak waktu keluar dari telur Dan itulah beberapa Pokemon dengan evolusi yang terlihat tertukar dan terputuskan Sejujurnya mereka tidak terlalu terkait ya kan satu sama lain Hanya saja beberapa bagian dari mereka saya akan punya keterkaitan satu sama lain Sehingga menciptakan kebingungan bagi beberapa orang Baiklah gimana menurut kalian nih Anggaplah sebagai hiburan ya kan Mereka sempurna dengan evolusi yang mereka punya Aku ucapkan terima kasih untuk dukungan kalian Aku juga makin semangat untuk memberikan konten-konten terbaru Mengenai monster ini di setiap harinya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Maaf-maaf jika ada kesalahan kata Tau ada ucapan atau penyampaian yang kurang pas Bisa dikoreksi Tuhan sir pamit Dadah